Saudara secara virtual melalui Zoom Meeting, Ketua Bawaslu Kabupaten Siak hadiri perjanjian kerjasama antara Bawaslu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang pengawasan netralitas ASN pada pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020. Bertempat di ruang bandar Siak, Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Muhammad Royani didampingi Kabak Tapem Irwan Saputra, menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bawaslu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang pengawasan netralitas ASN pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta pemilihan bupati dan wakil bupati secara serentak tahun 2020. Ketua Bawaslu mengatakan pihak Bawaslu telah melakukan beberapa tahapan pilkada termasuk pengawasan pada saat berlangsungnya pilkada nanti. Jadi Alhamdulillah Bawaslu sudah siap untuk mengawasi perhelatan pilkada khususnya di Kabupaten Siak ini dari beberapa tahapan, ada 4 tahapan yang sempat tertunda dan Alhamdulillah pada tanggal 15 Juni kemarin resmi tahapan lanjutan pilkada sudah dimulai. Dan pada saat itu kami mengawasi pelantikan BPS di mana serentak kemarin tanggal 15 BPS itu dilantik oleh KPU dan kami sudah mengawasinya. Itu langkah pertama dari Bawaslu. Selanjutnya Bawaslu pada hari ini sudah melakukan rapat koordinasi secara daring terhadap seluruh panwascam kami di mana pengawasan di masa pandemi ini tentu beda dengan pengawasan pilkada maupun pemilu kemarin di mana saat itu kan saat normal. Nah yang sekarang ini adalah pengawasan di saat tidak normal lagi kan situasi yang seperti ini dalam masa pandemi COVID-19. Tentu Bawaslu kami, beserta seluruh jajaran kami akan memastikan kesehatan karena keselamatan jiwa itu sangat penting. Jadi standar pengawasan kami adalah berdasarkan dengan koordinasi dengan hukus tugas kesehatan di Kabupaten Sia. Selain itu Bawaslu juga mengingatkan kepada ASN untuk tetap netra. Jika kedapatan ASN ikut melakukan kampanye bakal calon, maka pihak Bawaslu akan melakukan pemanggilan terhadap ASN tersebut. Alhamdulillah pada hari ini Bawaslu RI sudah menandatangani MOU dengan KSN itu bersyukur sekali kami yang jajaran yang di Kabupaten ini dan Bawaslu Kabupaten Sia sudah jauh-jauh hari, sudah sudah dini melakukan pencegahan melakukan pencegahan terhadap Bupati beserta seluruh jajarannya Bupati Sia melayangkan surat, pencegahan, mungkin sekitar 4 kali kami melayangkan surat untuk mencegah netralitas ASN itu sendiri terhadap seluruh jajarannya sampai ke desa-desa itu. Karena disitu banyak kan perangkatnya, disitu harus netral semuanya. Mulai camatnya, nanti para sekdes itu kan banyak yang ASN juga itu. Itu harus netral semuanya. Jika di lapangan terjadi ASN yang ikut serta di dalam Rekada itu, apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu? Tentunya kami akan melakukan prosedur yang sudah ada. Kami akan menyurati bagi yang terlibat, mungkin ada ikut serta atau ikut mendukung, begitu ya tentu kami akan melakukan prosedur yang sudah ada. Kita panggil, kita surati, kita undang, kita panggil, kita klarifikasi, kemudian kita buat kajiannya, apakah ada pelanggaran di situ atau tidaknya, kemudian kita rekomendasi ke KSN tadi itu. Begitu. Nanti KSN lah yang akan memutuskan. Pilkada akan berlangsung pada tahun ini meski masih suasana pandemi COVID-19. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan saat menyalurkan hak suaranya di TPS. Hal ini yang disampaikan oleh Kabak Tata Pemerintahan Kabupaten Siak. Untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 ini, betulnya dalam suasana pandemi ini, diharapkan semua musur penyelenggara lah untuk dapat, apa namanya, tetap mengikuti protokol kesehatan. Artinya dalam pelaksanaan nanti semua unsur untuk tetap menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan mengikuti atur-aturan protokol dalam perinanggaraan yang dulu ini. Sehingga nanti tentunya kita berharap dalam suasana pandemi COVID-19 ini dapat tetap terjaga kita dari musibah atau tertularnya dari wabah COVID-19. Reporter Maisaroh, Kameramen Fahmi, Tim Liputan melaporkan.